Ayo, semua siap dorong. Teman, makanan papeda berasal dari batal pohon rumbia atau pohon sagu ini. Tanaman sagu banyak sekali tumbuh di daerah timur Indonesia, termasuk di pulau buru ini. Meskipun masyarakat sudah banyak beralih ke beras, tapi warga desaku masih memanfaatkan tari batal pohon ini untuk makanan pokok. Giliran paman memotong dan memelah batang sagunya menjadi dua bagian. Sekarang saatnya nanti atau menokok sagu. Eits, jangan lupa cuci kaki supaya serat sagunya tidak kotor. Untuk mengambil serat sagu ini menggunakan alat khusus yang terbuat dari bambu. Batang sagu mempunyai tekstur berserat dan lunak. Bagian inilah yang mengandung banyak tepung sagu. Proses nanti akan dilakukan sampai habis lapisan dalam batangnya. Parutan batang sagu ini belum bisa langsung dimasak teman. Kita akan lelah lagi untuk mengambil serat sagunya. Ayo cepat angka sudah lah ketemu bawa ke goti. Kalau serat sagu ini sudah banyak, ayo kita balik ke goti. Teman, begini caranya. Biar makin semangat menjalankan ibadah puasa. Yaitu selalu aktif bergerak dan rajin membantu orang tua. Ayo, durung! Terima kasih telah menonton!